Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 Yang akan menjelaskan tentang ketatan laksanaan lembaga pendidikan Kelompok 3 beranggutakan Teman saya, Mufidya Putri Nuri Andini, Nih 40 Dan saya sendiri, Apidatis Koimah Nih 41 Dan Destam Sofira Kaltaran, Nih 54 Dalam pembahasan materi kami Ada 3 sebab, yang pertama yaitu Konsep dasar dan fungsi ketatan laksanaan lembaga pendidikan Dan yang kedua, yaitu Prosedur penataan ketatan laksanaan lembaga pendidikan Dan yang ketiga, sistem informasi manajemen lembaga pendidikan Yang pertama, materi saya akan sampaikan Pengertian dan konsep dasar ketatan laksanaan pendidikan Tata laksana atau disini juga dengan tata usaha pendidikan Yaitu, dengan proses kegiatan menghimpun atau menerima Mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan Semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi Dalam pembahasan pengelolaan warga, tidak lepas dari pengelolaan arsip Atau biasa disebut kearsipan Kearsipan menegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi Yaitu, sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi Jadi, tata laksana sendiri itu, yaitu bagaimana proses menerima Atau kita mencatat atau kita menyimpan Semua bahan keterangan dalam sebuah organisasi Yang selanjutnya, yaitu fungsi ketat laksanaan lembaga pendidikan Keunggulan dan fungsi sistem pengenangan yang diperlukan Yang tertata dalam setiap organisasi, yaitu sebagai berikut Yang pertama, aktivitas standar atau organisasi akan berjalan dengan lancar Yang kedua, dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis Yang keempat, dapat dijadikan bahan dokumentasi Yang kelima, dapat mengelamat waktu tenaga dan biaya Yang keenam, sebagai alat pengingat Yang ketujuh, sebagai alat penyimpan warga Yang keenam, yang kedelapan Sebagai alat bantu perpustakaan organisasi apabila memiliki perpustakaan Yang kesembilan, merupakan bantuan yang berguna bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan organisasi Dan yang keterakhir, yaitu kearsipal berarti menyimpan secara tepat dan teratur waktat-waktat penting mengenai kemajuan organisasi Jadi, fungsi keterlaksanaan tempat kebijakan sendiri itu sangat penting dalam sebuah organisasi Karena dalam sebuah organisasi itu, jika tidak ada keterlaksanaan, tidak dapat mengejar dengan lancar Dan pasti tidak, pasti waktunya terbuang sia-sia Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Mufidda Putri Nuri Andini Waktu dan penuhnya saya persilahkan Terima kasih